Karena itu selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ. Tsunami, tanah mereka selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Kleru apa kleru? Sudah jelas-jelas ada perencanaannya, sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun. Dan pelaksanaan, terutama ini kelemahan kita di pelaksanaan betul-betul di lapangan, ada orang mau bangun, eh, enggak boleh. Ada orang mau bangun, eh, ini rawan tanah longsor, enggak boleh. Tidak bisa jelas-jelas ada sungai yang setiap tahun banjir, di pinggirnya malah. Pemriyek bangunan-bangunan, berbondong-bondong maha orang mendirikan bangunan di situ dan dibiarkan. Ini yang sering saya lihat di lapangan, satu tiap hari, satu di lapangan saya lihat, Bapak Pedah itu ada, gunanya Bapak Pedah itu kan perencanaan. Tapi kadang-kadang sudah ada perencanaannya, implementasi pelaksanaan di lapangan yang tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dimonitor. Kelemahan kita ada di situ. Sehingga yang namanya dana bersama bencana itu penting sekali. Gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil. Saya nyetitip, ini kebiasaan kita kalau ada bencana, kan anggaranya bisa dari daerah, bisa dari pusat. Tetapi juga yang nyumbang masyarakat itu banyak sekali. Biasanya yang saya lihat di lapangan, entah itu yang dari Pemda, entah dari pusat, yang sumbangan, semuanya ditumpuk. Di posko, ditumpuk di kelurahan, ditumpuk di kecamatan. Lalu lalang, truk membawa bantuan, masyarakat yang terkena bencana melihat, hanya melihat. Tapi tidak pernah dibagi. Karena barangnya distok di kecamatan, di kelurahan, atau di posko, hanya melihat. Itu yang bulat-balik saya peringatkan. Silahkan ada stoknya, tetapi masyarakat separuh lebih tolong dibagi ke masyarakat. Meskipun mungkin tidak bisa dimasak. Mungkin meskipun pada saat itu tidak bisa dipakai, tapi dipegang. Itu senang. Sebagai hiburan. Pas terdaji bencana, wah saya ada beras 20 kilo, wah ada super mie. Hanya lewat. Bantuan di depan mata lewat, 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 tapi enggak pernah dibagi. Ini yang tepuk tangan, nanti kalau ada bencana tolong dibagi. Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, Masih susah dapat bantuan. Sehingga, Saya sampaikan di sini, sederhanakan yang namanya aturan-aturan.